Halo para penonton Yang tiap hari jumpa matahari Nah Tapi gak ngeliat matahari langsung ya Yang ada mata saya berbahaya urusannya Kita disini ada Fort Everest Ini tahun 2004 ya Ini Fort Everest generasi pertama Walaupun kalau dibilang generasi sih Gak terlalu cocok-cocok amat Tapi emang kenyataannya kayak gitu Kalau generasi keduanya itu udah pernah ya Walaupun cuma beda di muka ya Walaupun ya Mirip-mirip lah 11-12 Untuk disini Ini yang generasi pertama ini Masih kotak-kotak kayak gini ya Lampu model kristal Grillnya dia krom dengan 3 bar Krom gini Dia dibawah tuh gak punya fog lamp Dan warnanya ini masih two tone Masih dua warna Antara bagian bawah sama atas Jadi ini masih yang mesin Diesel Turbo diesel direct Injection ya Mana ya ini cupnya Jadi ini belum TDCI Jadi Tadi kita Cari dulu cupnya ya Cupnya Nah Jadi sesuai apa yang tadi saya bilang Jadi ini TDI masih turbo diesel direct injection 2500 cc 4 silinder Dengan tenaga 110 horsepower Tapi jangan lihat tenaganya kecil itu Dia juga sudah ABS Dan torsinya 268 juta meter Yang dicari dari mobil diesel ya pasti torsi lah Apalagi Sama keempatan bahan bakar Kalau ada yang bilang Katanya Ford Everest generasi ini masih aman diisi solar ya Tapi yang generasi kedua Gimana ya Yang generasi kedua Harus diisi Dex Untuk velg dia masih kayak gini ya Ini buannya tebel banget Ini Setebel Sendal masih baru Bannya pake Briston Dweller 255 70 R15 Bannya cuma 15 inci Ini ya Overvendernya yang warna itu ton Bawahnya silver ini Ini logo Everest Nama gunung di Mana ya Gunung Everest itu dimana ya Gue lupa Ini ada sand defender Sama ada spion chrome Tapi gak ada sandnya Nah yang generasi pertama ini Door handle nya masih mode congkil Dan ini sebenarnya Belum di blackout pilar ya Dua-duanya ya Sejak generasi kedua itu Udah di blackout pilar Itu pun cuma pilar B nya doang Ini leo door trim nya Door trim nya ini dia Dengan aksen wood panel Warna coklat Bagus juga Ini kulit ya Disini Keras Keras Ini ada plastik Disini bahannya masih kulit Ada door pocket Kecil banget Ini Hard plastik juga ya Ada door lock nya disini Door handle disini dia chrome Ini ada wood panel juga Diskeliling port window Yang auto nya cuma supir Sama ada window lock Tengah tenang kursi Cuma ada recline doang ya Sama sliding tentunya Dan ini yang transmisi otomatik Ini ada untuk buka kap mesin Dan disini ada kotak sick ring Ada apa nih Ini dimer atau headlamp leveling Ini dimer nih kayaknya Sama ini untuk buka tanky Sama ada electric mirror Kuncinya dia Kayak gini Dan katanya Jangan langsung di starter Jadi Ini udah kita colok Jangan langsung di starter Walaupun Gak usah lama-lama Nungguinnya Gak kayak nungguin MM lo full item Oke Gue rasa udah aman Mau dinyalain Nah Setirnya dia model Empat palang Seperti ini ya Logo fort nya ini Besi gini Biru-birunya udah gak ada Airbag juga udah lengkap ya Double SRS airbag Pengaturan setir Tilt only ya Untuk setirnya sendiri Dilapisi wood panel ya Bagian atas Sama bagian bawah Ada kisih AC Di sebelah sini Dan ini Tangan gue kecabean Karena abis Cocol sambel Enak tuh Mgeprek sambil Sambil Pake sambel Makanya Di tangan Sampai kepanasan Nah Udah skip gak penting Odo nya disini 306 ribu ya Ini ada trip Sama Odo Balik lagi Ada posisi Persneleng Field gauge Sama ada Suhu mesin Ini ada Apa tuh Takometer ya Dan ini Cleaning speedometer ini Dilapisi wood panel Sini juga ada Wood panel Tombol hazard Jam digital Rear debugger Sama rear wiper Ini kisih AC nya Dua buah Dan ini head unit nya Dia masih single din Dengan merek Entah ini merek apa Gatau saya juga Untuk disini tuh Dia ada Tombol fog lamp Fog lamp mana ya Fog lamp depan Atau belakang ya Untuk dibawah sini Dia ada AC nih Untuk pengaturannya Ada speed fan Front debugger Tadi rear debugger Tombolnya sebelah Sini ya Sama disini Dia ada open cost air Ada pengaturan suhu disini Sama nih Untuk aktifin AC belakang Ada socket lighter Sama ada power outlet Sama ada asbak ya Dan disini tuh Ada part brake ini Part brake itu Masih model tarik Ada tempat penyimpanan Disini Dan ini transmission Untuk disini Dia ada cuff holder ya Sama tempat penyimpanan Dua gini Dan ada armrest Dua level Ini bagian atas Sama bagian bawah Ini nih Joknya dia kulit ya Kulit warna beige Seat belt disitu Fix Hand grip model fix Sun visor Di dia Ayah kacanya Disini dia ada lampu Bukan lampu baca Maksudnya tempat Kaca mata Sama tempat penyimpanan Nah lampu bacanya Ada dia disini nih Untuk disini Sepion tengah Dia naik view Sun visor sini Dia ada Bacanya Model magnet ya Ada twitter disitu Sama ada airbag Untuk penumpang depan Disini dia ada laci Soft Gak soft opening Oke Yuk kita ke belakang Disitu ada steel plate Bertuliskan logo Ford Door trim belakang Juga sama aja Hard plastik Dengan bahan kulit Dengan accent wood panel Diskeliling For window nya Door pocket Speaker Sama ada door handle Chrome Untuk duduk di belakang Oke lah Ini mobil masih lega Ada seatback pocket Situ lengkap Dua-duanya Karena zaman ini Sayangannya Fortuner ya Jadi zaman itu Pajero belum keluar Pajero sport maksudnya Ada sebak disini Dan itu ada tulisan Everest Headrest dia dapet Dua doang Gak ada armrest disini juga Ada hand grip Di bagian baris ketiga Sama hand grip Di baris kedua Dan dapet seatbelt juga Dan ini double blower Untuk penumpang baris kedua Ini ya pengaturan speed fan nya Model putar Ini layout dashboard nya Oke Sekarang Mari kita ke belakang Rem belakang nya Masih tromol ya Ini logonya limited ya Dan ini desain Dari belakang nya Jadi kalau dibanding rival nya Ini keliatan lebih Ini ya Kelihatan lebih keren gitu Karena ban serap nya Model konde Ada logo Everest disitu Sama ada reflektor Sama corner sensor Di belakang Diamond stop lamp nya Masih yang model Di atas kayak gini ya Masih full bohlam Ada rear wiper Rear defogger Rear upper spoiler Sama hammer stop lamp Untuk bagasi Dia bukanya Dari sini Nah dari bagasi pun Juga bisa buka ya Dari sini door handle nya Sama ada kargo net nya Sekalian Dan ini bisa dikunci juga Dari sini Dan ini masih ada Baris ketiganya Ntar kita tes Baris ketiganya Dari sono Gimana rasanya duduk Di baris ketiga Dan ini Lampu baca ya Dan ini mobil Panjang banget Ini kalau ada yang bilang Katanya ini panjang 5 meter Kalau ditambah sama ini Gak tau dah Emang panjang sih ini mobil Untuk seukur SUV Oke kita yuk ke belakang Cukup one touch stumble Dan duduk di belakang ini Duduk di belakang Berasa kayak jongkok Tapi masih lega ya Karena dari luar juga keliatan luas Akomodasi situ cuma ada ke folder Dan seat belt Tapi dia gak punya headrest Jadi mungkin panjang perjalanan Mungkin kalau kalian tidur ya Kalau kalian gak ada yang Bisa nyandarin sesuatu Ini ya double blower Sampai baris ketiga Juga ada dia Dan ini cukup Terasa adem Tapi di speedfan kedua ya Baru berasa adem ya Sama aja disitu juga Tapi bedanya Ada corong tanky Kalau dilihat dari samping Desainnya tuh Ala-ala SUV Amerika ya Keren sih Ini Leo dashboardnya dari depan Oke Oke Udah dulu Untuk review ford